Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir semester sejarah Jepang kami yaitu poster biografi Miyamoto no Yoritomo Kelompok 3 beranggotakan Armenda Ramah Fitri, Feni Fatriani, Muhammad Irjya Putra, Neni Syafnita, dan Rajati Uptavira Pada kesempatan ini, saya Fira sebagai moderator Neni sebagai presentator pertama Feni sebagai presentator kedua Armenda sebagai presentator ketiga Dan Putra sebagai presentator terakhir Kami akan menjabarkan biografi salah seorang tokoh terkenal pada zaman Kamakura yaitu Miyamoto no Yoritomo Miyamoto no Yoritomo lahir pada tanggal 9 Mei 1147 Semasa kecil, ia sering dipanggil dengan nama Onimusha Tempat kelahiran Yoritomo diperkirakan di Kyoto atau Provinsi Owari Ibunya bernama Yura Gozen, puteri ketiga dari Fujiwarano Suenori, pejabat kepala Kewil Atsita Sedangkan ayahnya adalah kepala klan Kawachi Genji yang bernama Minamoto no Yusitomo Keturunan Kaisar Sewa yang menetap di Provinsi Kawachi Yoritomo adalah pendiri sekaligus sogun pertama kesugunan Kamakura Yoritomo diasingkan ke Izu setelah ayahnya tewas dan klan Minamoto tersingkir akibat pemberontakan Heiji Atas perintah resmi pangeran Muchihito, Yoritomo bertempur untuk menyingkirkan klan Taira Setelah menguasai wilayah Kanto, Yoritomo mendirikan markas besar di Kamakura Yusitomo menghabisi Minamoto no Yusinaka atau adik sepupunya dan menghancurkan klan Taira dengan bantuan adik-adiknya Minamoto no Yusitsune, adik lain ibu yang membantunya dalam peperangan, dikucilkan dan dibunuh Klan Osu Fujiwara dihancurkan dalam perang Osu Dan Yoritomo diangkat sebagai Seitae Shogun pada tahun 1192 Pemerintahan militer yang dirintisnya disebut dengan kesugunan Kamakura Dan bertahan sekitar 680 tahun hingga restorasi Meiji Pada usia 13 tahun, Yoritomo ikut dalam pemberontakan Heiji Ketika diperintahkan kembali ke daerah Kanto Yoritomo terpisah dari rombongan dan terpaksa bersembunyi Setelah bersembunyi sebulan penuh, Yoritomo meninggalkan Azei Tetapi tertangkap di provinsi Owari dan dikirim ke Kyoto sebagai tahanan Ketika menunggu lukuman mati, Yoritomo menyatakan niatnya untuk menjadi besum Namun nyawanya diampuni dan diasingkan ke Hiruga Kojima Provinsi Izu Selama pengasingan di bawah pengawasan Ito Sukechika, Yoritomo bertemu dengan anak perempuan Sukechika Dan berhubungan alas marah hingga lahir anak bernama Sensurumaru Sepulang dari Kyoto, Sukechika marah dan mengenenggelamkan Sensurumaru di kolam Akhirnya Yoritomo dicari untuk dibunuh namun melarikan diri dan berlundung kepada Hojo Tokimasa Selama dilindungi Hojo Tokimasa, Yoritomo kembali jatuh cinta dengan anak perempuan Tokimasa, Hojo Masako Yang berusia 21 tahun Hubungannya dengan Masako tidak disetujui Namun ketika Masako dikirim ke kediaman kanita untuk diperisti Tetapi Masako melarikan diri dan menikah dengan Yoritomo Setiba di awah, Yoritomo memerintahkan dua kekuatan besar di semenanjung Boso Kazusa Hirotsune dan Chiba Sunatane untuk menemuinya Karena Hojo Tokimasa sudah diutus ke tempat Takeda no Nobuyoshi untuk memperkuat klan Kai Genji Pada bulan berikutnya, Yoritomo dibantu Chiba Sunatane menghabisi wakil penguasa provinsi Kazusa yang berada di pihak klan Taira Kazusa Hirotsune datang terlambat dengan membawa sekitar 20 ribu prajurit berkuda Pasukan pikminan Yoritomo mengasuki provinsi Musashi Dan menampak tambahan kekuatan dari pasukan Kasai Kiyoshige dan Adachi Tomoto Toko-toko samurai yang sebelumnya ingin disingkirkan Yoritomo Seperti Hata Keama Shigetada, Kawagoye Shigeyori, dan Edo Shigenaga ikut bergabung Pada bulan Oktober 1180, pasukan gabungan yang dipimpin Yoritomo memasuki Kamakura Di sana, Yoritomo memulai pemindahan ke Surugaoka Hasiman Kipaki Gunung sebelah utara Dan mendidikan markas besar kesyogunan Kamakura Pada Oktober 1180, pasukan berkuda klan Taira yang dipimpin Taira Nokara Remori Tiba di provinsi Suruga dengan tujuan menghancurkan Kamakura Kesakan harinya di sungai Kisei, Takeda, Numboyoshi bersama Ojiotokimansa dan 20 ribu prajurit berkuda datang bergabung Pasukan klan Minamoto menghadapi pasukan klan Taira dalam ketampuran Fujigawa Pasukan Taira melarikan diri karena kebetan mendengar suara burung air yang dikira Sedangkan mendadak pasukan Minamoto Kesakan harinya, Yoritomo menyatakan liatnya untuk menyerang Kyoto Tetapi tidak disetujui Chiba Sunatane Murak Yoshizumi dan Kazusa Hirotsune Alasannya, klan Satake asal Hitachi Genji belum ditundukkan Dan wilayah sebelah timur Jepang belum dikuasai Pada hari yang sama, Yoritomo menerima kedatangan adiknya Minamoto no Yoshizune Dan keduanya bersumpah untuk membalas kematian ayah Mereka dengan menghancurkan klan Taira Setelah tiba kembali di Shigami Yoritomo menghukum mati Obo Kagichika Yang berhasil ditawan dalam pertempuran Dan berangkat ke provinsi Hitachi untuk menyingkirkan Satake Hideyoshi Pertempuran berakhir setelah Satake Hideyoshi melarikan diri karena takut kepada Kazusa Hirotsune Wilayah kekuasaan Satake dibagi-bagikan dan sekembalinya di Kamakura Yoritomo menunjuk wadah Yoshimori sebagai pimpinan Dewan Samurai Dokoro Lembaga ini nantinya membawa bidang kepolisian dan militer dalam pemerintahan Koshigunan Kamakura Pada tahun berikutnya 1181 Kikuchi Takano asal provinsi Higo Dan Minamoto no Yogyike asal Owari Ikul berperang melawan klan Taira Dengan ancaman serangan besar-besaran klan Minamoto Taira no Kiyomori meninggal pada 4 Februari 1181 Akibat demam penas tinggi Pimpinan klan Taira beralih kepada Taira no Minamori Pesan A terakhirnya Sebelum meninggal Kiyomori mengatakan bahwa dirinya tidak perlu pacara pemakaman Melainkan agar di atas makamnya diletakkan potongan kepala Yoritomo Pesan A kelima Taira no Shigehira bermaksud melaksanakan pesan terakhir ayahnya Dan berangkat dari Kyoto untuk membunuh Yoritomo Yoritomo bermaksud menahan serangan pasukan Shigehira di Matsuhama Provinsi Totomi dengan mengutus Yasuda Yoshisada asal klan Kai Genji dan kawan-kawan Namun di tengah perjalanan Shigehira sudah dihadang Minamoto no Yuki Dalam pertempuran Shunomata Pertempuran berakhir dengan kekalahan pasukan Minamoto dan Shigehira kembali Kyoto Tahun berikutnya 1183 Paman Yoritomo yang berdiam di Provinsi Taji Minamoto No Yoshihiro menyelubuk Kawakura Sebagian besar pasukan sedang bersekses menghadapi serbuan klan Taira di surga Sehingga Yoritomo kesulitan mempertahankan Kamakura Yoritomo pergi mengunjungi kuil Surugouka Hachiman Dan hanya bisa berdoa atas keberhasilan Oyama atau memasa dan rekan-rekan yang digaskannya Menghadapi pasukan klan Taira Yoshihiro akhirnya dikalahkan dalam pertempuran No Giimiya Dan melarikan diri Pasukan Yoshihiro yang melarikan diri dihancurkan oleh adik Yoritomo yang bernama Minamoto no Yori Selanjutnya Pertempuran Oshu Sebelum wafat pada bulan November 1187 Fujiwara no Hidehira meninggalkan pesan kepada putranya Fujiwara no Yoshihira Agar membantu Yoshitsune menjadi shogun Pada bulan 4 tahun berikutnya Yoritomo meminta mandat dari kaisar untuk menyingkirkan Yoshitsune Setelah mandat diterima, Yoritomo memerintahkan Yoshihiro untuk menyerbu Yoshitsune Pada tahun berikutnya, 1189 Pasukan Yoshitsune menyerbu Yoshitsune yang sedang berada di Koromagawa no Tachi dalam keadaan tergepung Yoshitsune bunuh diri Selanjutnya, tanggal 25 Juni 1989 Yoritomo meminta mandat kaisar untuk menyingkirkan Fujiwara no Yoshihira di Oshu Tetapi izin tidak kunjung turun Walaupun pengikutnya sudah siap berangkat pada 19 Juli 1989 Yoritomo berangkat menyerbu Yoshihira Walaupun belum mendapat izin dari istana Setibanya Kunimib Atau Provinsi Mutsu Pada 7 Agustus 1989 Pasukan Yoritomo berhadapan dengan pasukan Fujiwara no Yoshihira di Oshu Tetapi izin tidak kunjung turun Walaupun pengikutnya sudah siap berangkat Pada 19 Juli 1989 Yoritomo berangkat menyerbu Yoshihira Walaupun belum mendapat izin dari istana Setibanya di Kunimi Provinsi Mutsu Pada 7 Agustus 1989 Pasukan Yoritomo berharapan dengan pasukan Fujiwara no Yoshihira Pasukan Fujiwara yang berjumpa 20.000 prajurit pertahanan di balik dinding benteng dan parik berisai air sungai Perkampuran yang menangkan pasukan Yoritomo Kunihira yang berusaha melalikan diri tewas oleh Wada Yoshihira Sementara itu Oyoma Tomumasa dan Oyoma Tomumitsu mendapat berita Mendapat berita bahwa Yushihira berada di distrik Tamatsukuri Pasukan Yushihira di kampung Tetapi Yushihira sudah melarikan diri Yoritomo mengajarnya sampai di rumah kediaman Yushihira di Haraihira Izumi Namun Yushihira lebih dahulu melarikan diri setelah membakar rumah kediamannya Pada 26 Agustus 1989 Yoritomo menerima surat dari Yushihira yang memohon pengampunan nyawanya Yushihira ingin Yoritomo meletakkan surat jawaban di distrik Hinai Permintaan tersebut dijawab Yoritomo dengan melakukan pencarian di Hinai Ternyata lebih dahulu dibunuh pengikutnya sendiri yang bernama Yasuda Jiro Tiga hari kemudian Yasuda Jiro datang menemui Yoritomo dengan melua potongan kepala majikanya Setelah memastikan potongan kepala tersebut milik Yushihira Yoritomo menghukumati Yushihira karena membunuh majikanya sendiri Mana dari kaisar untuk menyingkalkan Yushihira baru diterima Yoritomo pada 9 September 1989 Setelah wilayah Osiu berhasil dikuasai Pada tanggal 3 November 1989 Yoritomo menerima surat dari istana yang berisi pujian atau kesuksesan penaklukan Osiu Surat tersebut sekaligus memberi jabatan baru yang ditolak oleh Yoritomo Pada 9 November 1190 Yoritomo menghadap mantan kaisar Gu Shindakawa Yang memintanya untuk menerima jabatan Dainagon Yoritomo menolak dan kembali ke kediamannya di Rokuhata Setelah beberapa kali menolak jabatan tinggi yang memang tidak diinginkannya Yoritomo memutuskan untuk kembali ke Kau Makura Pada tanggal 26 April 1192 Mantan kaisar Gu Shindakawa mengangkat Kemudian Yoritomo diangkat sebagai Sei Itai Shogun Pada tahun 21 Agustus 1192 Tanpa ada pihak yang menghalangi Pemerintah militer yang didirikan oleh Yoritomo di Kamakura Dikenal sebagai Kesejuanan Kamakura Pada tanggal 28 Mei 1193 Sewaktu para Gokenin sedang berburu di Provinsi Soga Seorang Gokenin bernama Udo Suketsune Dibunuh sebagai pembalasan dendam Soga bersaudara Berita kematian Suketsune Menimbulkan kegemparan dan sampai di Kamakura Sebagai kabar terbunuhnya Yoritomo Kojo Masako sangat terkejut mendengar berita kematian suaminya Dan berusaha ditenangkan oleh Noriori Sekambalinya di Kamakura Yoritomo menuduh Noriori ingin memberontak Dan memaksa Noriori untuk menulis surat penyataan setia Di akhir surat Noriori menuliskan namanya sebagai Minamoto no Noriori Yoritomo semakin bertambah marah Karena nama klan Minamoto hanya boleh dipakai oleh dirinya sendiri Noriori kemudian mengutus seorang pengikutnya Taima Taro untuk menyelinap ke ruang tidur Yoritomo Namun akhirnya tertangkap Hukuman dibuang ke Izu dijatuhkan kepada Noriori Walaupun setelah itu juga dikabarkan dihukum mati Pada tahun 1194 Yoritomo menjatuhkan hukuman mati bagi seorang Goukenin berpengaruh Yaitu Yasuda Yoshitada Yang dituduh memberontak Pada bulan Maret 1195 Yoritomo melaksanakan ajang kompetisi Yabusame Yang diikuti para Goukenin Di kuil Sumiyoshi Taisha Provinsi Setsu Selanjutnya Yoritomo bermaksud menikahkan anak perempuannya Putri O Dengan Kaisar Gotoba Keinginannya Yoritomo tidak terlaksana akibat Ditentang banyak pihak Di akhir tahun 1198 Yoritomo jatuh sakit di tengah perjalanan pulang Di upacara di nyembatan Sungai Sagami Ada berita yang mengatakan Yoritomo terjatuh dari Huda Walaupun tidak bisa dipastikan kebenarannya Pada tahun berikutnya 17 Februari 1199 Yoritomo ditahbiskan sebagai biksu dan meninggal bulan hari kemudian 19 Februari 1199 Pada usia 53 tahun Baiklah untuk kesimpulan dari materi ini yaitu Miyamoto no Yoritomo merupakan pendiri sekaligus shogun pertama keseluruhan klamakura Ia merupakan garis keturunan utama klan Minamoto dari Kawachi Genji Yang masih merupakan keturunan kaisar sewa Peristiwa pemberontakan Heiji sangat mempengaruhi kehidupan Yoritomo Sebelum menjadi shogun Yoritomo pernah berhubungan dengan dua orang wanita Saat dan sesudah pengasingan di izu Dan memiliki anak Setelah banyak perjuangan dan menaklukan osu Yoritomo diangkat menjadi shogun pertama kesogunan kamakura Di akhir tahun 1198 Yoritomo jatuh sakit Dan tahun berikutnya Yoritomo ditahbiskan menjadi biksu Tepatnya pada tanggal 12 Februari 1199 Lalu meninggal dua hari kemudian di usia 53 tahun Baiklah mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok tiga Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb